Bab 2397-3 Metode Ekspresi Jowin Chu sedikit berubah dan dia berkata, memberi aku otoritas. Kaisar Ban mengangguk dan berkata, ya, sebenarnya, menempuh jalan untuk memahami konsep dayan adalah yang terbaik. Hanya dengan menempuh jalan ini, kita mungkin dapat melewati tingkat kaisar dan mencapai tingkat leluhur di masa mendatang. Namun, waktu tidak dapat menunggu. Hanya dengan mengikuti konsep dayan seseorang dapat mencapai alam leluhur. Jowin Chu bertanya dengan bingung, mengapa? Sejak pecahnya perang kuno antara dewa dan iblis, setelah terbentuknya tiga alam, otoritas telah muncul. Sebagian besar kaisar mengandalkan otoritas untuk menjadi kaisar. Ini juga mengarah pada fakta bahwa sebagian besar dewa suan tidak akan mengandalkan pemahaman untuk memasuki alam dewa agung. Kaisar Ban berkata, dan ketika mereka mencapai alam dewa agung, kebanyakan orang tidak akan mengolah konsep dayan, tetapi menunggu otoritas. Jadi, seseorang hanya bisa memasuki alam kaisar dengan mengandalkan kekuatan otoritas. Hingga saat ini, mungkin hanya ada satu orang yang telah memahami konsep dayan, kata kaisar Ban. Kuchi, tanya Jowin Chu. Kuchi, kaisar Ban menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mungkin tidak masuk hitungan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya sang Buddha yang telah menempuh jalan ini dengan cara ini. Si hanya selangkah lagi, tetapi dia tidak dapat mengambil langkah ini apapun yang terjadi. Tabarak berbeda. Meskipun dia tidak memahami konsep dayan, dia memahami pedang retur, yang merupakan variabel. Sekarang kamulah yang memahami pedang retur. Kaisar Ban berkata, jadi kamu adalah variabelnya. Kamu sangat berbakat dan dapat memikul masa depan tiga alam. Jowin Chu berkata tanpa berkata apa-apa, lalu, senior, apakah kamu memiliki keraguan terhadap seseorang? Kaisar Ban mengangguk dan berkata, mereka yang meragukannya. Di seluruh tiga alam, mungkin semua orang di duniaku kecuali Tabarak meragukannya. Empat kaisar alam abadi. Tanya Jowin Chu. Semua kaisar abadi ini tahu tentang bencana itu. Bakat Tabarak begitu kuat sehingga dia bisa menjadi pemimpin tiga alam, tetapi mereka ingin menyerang Tabarak dengan dalih tiga kitab suci agung. Jadi aku curiga pada ketiga orang ini. Kaisar Ban berkata, singkatnya, sebelum bencana datang, orang-orang ini harus ditemukan dan disingkirkan. Kamu memiliki dendam terhadap sebagian besar dari mereka, jadi kamu tidak perlu khawatir saat mengambil tindakan. Di mana ratu? Tanya Jowin Chu. Wanita ini selalu sangat licik. Aku telah menyegel diriku di makam kaisar Ban selama pertempuran Tabarak. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Kaisar Ban berkata, jadi aku harus bergantung padamu. Sekarang aku bersembunyi di makam kaisar Ban. Bahkan sekarang, kamu tidak tahu kekuatan di seluruh makam kaisar Ban. Kekuatan ini akan menjadi kuncinya. Kaisar Ban berkata, dalam tahun-tahun yang tak berujung ini, aku juga telah memilih banyak orang dengan bakat luar biasa. Jowin Chu mengangguk dan berkata, oke. Ngomong-ngomong, saat kamu pergi kali ini, aku akan mengirim seseorang kepadamu, kata kaisar Nan. Kirim seseorang. Tanya Jowin Chu ragu, bantu kami memberikan saran. Bukan begitu. Kaisar Ban berkata, bukankah sekarang kamu punya kota? Dilihat dari situasi saat ini, kerusuhan akan dimulai, dan kotamu mungkin juga terlibat. Jadi, aku berencana untuk mendirikan formasi perlindungan untukmu. Aku punya penyihir formasi di sini. Jowin Chu menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya dan bertanya, benarkah? Tentu saja. Kaisar Ban tersenyum dan berkata, saat kamu pergi, bawalah dia bersamamu. Memang, formasi pelindung di Beijing saat ini tidak terlalu kuat. Itu hanya formasi pelindung tingkat Dewa Suan yang melindunginya, dan itu berasal dari Ratu. Di antara para Dewa Agung, yang memiliki formasi perlindungan terkuat adalah Dewa Agung Jun, tetapi dia adalah orang kepercayaan Ratu. Jowin Chu tidak bisa mempercayai Ratu-Ratus persen, jadi dia tidak berinisiatif menyebutkan meminta Kaisar Ban untuk mendirikan formasi perlindungan. Adapun ahli formasi terkuat di dunia Dewa, dia adalah Kaisar Kutub Utara. Dia juga satu-satunya orang di dunia Dewa saat ini yang masih dapat mendirikan formasi perlindungan tingkat Kaisar. Tentu saja Jowin Chu tidak punya cara untuk mengundangnya. Tentu saja, Beijing saat ini tidak akan hancur kecuali Kaisar Abadi datang sendiri. Masalahnya adalah karena disebarkannya sistem Jowin Chu, sejumlah besar kultifator tingkat rendah telah mengalir ke pihak mereka dari dunia Dewa. Orang-orang ini tidak dapat menanggung konsekuensi dari dunia Dewa. Pertempuran Tingkat Kaisar Jika pertempuran terjadi di Beijing, kemungkinan besar banyak orang akan tewas. Namun jika ada formasi perlindungan, hal semacam itu dapat dihindari. Ya, ada banyak sekali kultifator biasa yang menuju Beijing. Faktanya, setelah situasi di Beijing menyebar di dunia Dewa, banyak sekali manusia biasa dan kultifator tingkat rendah yang ingin datang ke Beijing. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak dapat naik ke tingkat alam. Batu Dewa itu mahal dan bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh kultifator tingkat rendah seperti mereka. Mereka juga tidak bisa melewati beberapa area berbahaya di dunia Dewa dengan berjalan kaki. Meski begitu, masih banyak kultifator dengan basis kultifasi rendah yang memilih untuk bergegas ke Beijing. Jika ada formasi perlindungan tingkat Dewa Agung atau bahkan Kaisar, itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi Beijing. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya, kata Zhou Winchou. Kaisar Ban menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua untuk diriku sendiri. Zhou Winchou mengangguk, lalu dia berkata cepat, ngomong-ngomong, Senior, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Kali ini, aku membawa kembali seseorang dari Yan, termasuk kelompok orang itu, dan diperkirakan mereka berada dalam situasi yang sama. Zhou Winchou berkata, dan Tian mereka mati, dan urat mereka tersumbat. Aku menggunakan teknik formula umur panjang untuk menyisir urat mereka, tetapi urat mereka masih sangat sempit. Dan Tian mereka benar-benar mati. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk menghidupkan kembali bagian dalam Dan Tian dan Istana Ungu mereka. Aku telah lama mencari teknik formula umur panjang, tetapi tidak dapat menemukan solusinya, kata Zhou Winchou. Ini memang tidak tercatat dalam teknik formula umur panjang. Kaisar Ban berkata, umumnya tidak digunakan, tetapi jika kamu ingin menghidupkan kembali wilayah ungu yang mati, ada beberapa cara. Hem. Zhou Winchou tampak senang dan bertanya, bagaimana kita melakukannya. Kaisar Ban berpikir sejenak dan berkata, aku tahu tiga metode. Salah satunya dari dunia baka. Ada sebuah tempat di dunia baka yang disebut mata air kehidupan. Mata air kehidupan seharusnya bisa melakukannya. Namun, mata air kehidupan sangat langka, dan hanya satu tetes yang akan mengembun dalam 10.000 tahun. Dengan begitu banyak orang, mungkin mustahil untuk melakukannya. Bagaimana dengan yang kedua? Tanya Zhou Winchou buru-buru. Yang kedua lebih sederhana. Ia bergantung pada otoritas, otoritas kehidupan. Kaisar Ban berkata, namun, otoritas kehidupan hanya muncul sekali. Ketika pemiliknya tewas dalam pertempuran, otoritas ini juga lenyap. Zhou Winchou mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga jauh lebih sederhana. Kaisar Ban berkata, yang ketiga adalah memurnikan ramuan yang disebut pil meraj atau pil fata morgana. Bab 2398 Mantra Dewa Kuno. Pil fata morgana. Zhou Winchou mengerutkan kening dalam dan bertanya, senior, apakah kamu punya resepnya? Tentu saja, kata Kaisar Ban. Di tanganku, aku memiliki resep untuk lebih dari 80% ramuan abadi di dunia dewa, dan lebih dari 60% di antaranya tercatat dalam rahasia umur panjang. Pil fata morgana ini adalah sebutan kami. Ini adalah sejenis ramuan dari zaman kuno. Kaisar Ban berkata, pil kelahiran kembali yang tercatat dalam rahasia panjang umur adalah evolusi dari pil fata morgana ini. Namun, pil kelahiran kembali hanya digunakan untuk membangun kembali area ungu dan tubuh fisik kultifator. Dan pil fata morgana ini disebut pil generasi kekacauan di zaman kuno. Kaisar Ban berkata, bahan utamanya adalah sejenis buah yang lahir di tanah kekacauan asli, di fata morgana, yang disebut pohon fata morgana. Nama pil fata morgana juga berasal dari sini. Dalam fata morgana, tanya Zhou Winchou bingung. Ya, Kaisar Ban mengangguk dan berkata, fata morgana itu sangat berbahaya. Seperti ladang dewa kuno dan tanah purba, tempat itu adalah tempat kekacauan primitif. Dan pohon fata morgana ini juga disebut pohon ilusi. Bahkan jika kamu melihatnya, kamu mungkin tidak dapat memetiknya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia melemparkan gulungan itu ke Zhou Winchou dan berkata, itu berisi resep ramuan, serta penampakan pohon fata morgana dan metode memetik buah fata morgana. Tentu saja, jika kamu hanya ingin menyelamatkan satu tael orang, air mancur kehidupan lebih baik. Fata morgana itu terlalu berbahaya. Kaisar abadi akan mempertaruhkan nyawanya jika dia memasukinya. Kata Kaisar Ban. Zhou Winchou tersenyum dan berkata, Aku memang berniat pergi ke fata morgana. Apa yang akan kamu lakukan di fata morgana? Kaisar Ban mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu tahu betapa berbahayanya tempat itu? Ketika sang Buddha meninggal, agama Buddha sedang kacau. Guru Kunai Kunwu dipaksa oleh Kuchi untuk bersembunyi di gurun tanpa bayangan. Kemudian dia tampaknya telah menjalin semacam hubungan dengan fata morgana. Senior si ingin menyelamatkannya. Zhou Winchou berkata, Guru Kunai pernah menyelamatkan hidupku, jadi aku harus pergi ke sana juga. Jadi begitulah adanya. Kaisar Ban berkata, Jika aku tidak memasuki makam Kaisar Ban, mungkin pola sejarah akan banyak berubah. Sayang sekali. Zhou Winchou tersenyum dan berkata, Semuanya telah terjadi, jadi jangan terlalu banyak memikirkannya. Hadapi saja masa depan. Walaupun dia tidak pernah berpikir untuk melindungi tiga wilayah, Kaisar Ban tampaknya berpikir untuk bergabung dengannya guna menghadapi orang-orang seperti Dewa Kutub Selatan. Terlepas dari apakah ceritanya hari ini dibuat-buat atau tidak, akan lebih baik jika itu benar. Jika itu salah, maka tujuan Kaisar Ban mungkin hanya untuk mendapatkan posisi dominan di dunia dewa. Itu sesuai dengan ide Zhou Winchou. Jika dia ingin membalas dendam, dia juga bisa menggunakan kekuatan Kaisar Ban. Mengenai apa yang disebut aturan, posisi tinggi, dan kekuasaan, dia tidak tertarik pada itu. Baiklah. Kata Kaisar Ban, sambil menuangkan secangkir teh lagi untuk Zhou Winchou, lalu berkata, nanti aku akan mengajakmu bertemu kedua orang itu. Mantra Dewa Kuno di tubuhmu adalah bom waktu. Zhou Winchou mengangguk. Setelah minum teh, Kaisar Nan menyimpan barang-barangnya, lalu melambaikan tangannya, dan tak lama kemudian mereka berdua muncul di salju lagi. Sama seperti terakhir kali, Kaisar Ban datang, menyapa, lalu pergi sendiri. Zhou Winchou berdiri di ruang terbuka. Dia tersenyum pada Towsan Tiles dan Blue Four Eyes dan berkata, Dua senior, aku di sini untuk mengganggu kalian lagi. Blue Four Eyes bermata empat menatap Zhou Winchou dengan penuh semangat. Energi melonjak dalam tubuhnya, dan sederet kata segera muncul di atas es di tanah. Apakah kamu telah mencapai alam Dewa Agung? Tanya Blue Four Eyes yang bermata empat. Zhou Winchou mengangguk dan berkata, Ya, aku baru saja mencapai alam Dewa Agung belum lama ini. Kamu benar-benar punya bakat yang tak tertandingi. Towsan Tiles mengukir sesuatu di tanah dan berkata, Silakan duduk dulu. Kita akan bicara pelan-pelan. Zhou Winchou mengangguk dan duduk bersilah. Dia tahu bahwa apa yang akan dia katakan selanjutnya mungkin merupakan inti permasalahan mantra suci kuno. Tahukah kamu bagaimana mantra suci kuno itu tercipta? Tanya Towsan Tiles. Zhou Winchou merenung sejenak dan berkata, Konon ini adalah sisa jiwa tingkat kaisar kuno di wilayah Dewa Kuno. Pada titik ini, Zhou Winchou menambahkan, Oh, dan ada juga kitab kutukan. Seseorang memberi tahu aku bahwa mantra suci kuno ini berasal dari kitab kutukan. Tapi aku punya keraguan. Kata Zhou Winchou, Buku terkutuk ini baru saja melayang keluar dari Pulau Dewa, Aku tidak tahu. Sebelum Zhou Winchou selesai berbicara, Energi di tubuh Towsan Tiles berfluktuasi, Dan sederet kata perlahan muncul di tanah. Setelah suamiku dan aku terkena kutukan Dewa Kuno, Kami telah menyelidikinya. Towsan Tiles mengetik di tanah dan berkata, Menurut catatan, Kutukan Dewa Kuno ada di zaman kuno. Di zaman kuno, jumlah master tingkat kaisar dan master leluhur tidak ada bandingannya dengan jumlah setelah terbentuknya tiga alam. Lapangan Dewa Kuno telah mengumpulkan sejumlah besar jiwa dewa, Dan kitab kutukan dan kitab dao keduanya dibiarkan di lapangan Dewa Kuno. Benda-benda ini ada di zaman kuno, Tetapi, Setelah dunia berubah, Tampaknya mereka kembali ke dunianya sendiri. Adapun kutukan Dewa Kuno, Itu terjadi ketika kamu melewati fragmen waktu dan ruang tertentu yang berpotongan, Atau fragmen waktu dan ruang yang menjalin medan Dewa Kuno, Dan ditandai oleh jiwa seorang kaisar atau lebih tinggi yang jatuh dalam kurun waktu tertentu. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana kamu terkena kutukan Dewa Kuno, Atau kapan kamu pertama kali mendengar keempat kata itu. Gunaus. Tanya Jowin Chu. Ekspresi kedua lelaki itu berubah, Tetapi mereka tetap menganggupkan kepala besarnya. Bukankah kata ini bahasa klan naga? Tanya Jowin Chu. Tau San Tales menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini adalah bahasa yang paling kuno, Tetapi klan naga memiliki warisan darah. Setiap kali mereka mencapai usia atau tingkat kultivasi tertentu, Mereka akan membangkitkan beberapa ingatan darah dengan sendirinya. Bahasa kuno ini juga terpelihara dengan baik dalam ras klan naga dan telah menjadi bahasa klan naga terakhir. Hati Jowin Chu tergerak, dan dia menganggup. Kalau dipikir-pikir lagi, pertama kali dia mendengar kata Gunaus adalah saat dia memasuki kota kekacauan dan melewati gerbang kiamat di Guiksu. Tetapi sekarang tampaknya dia telah terinfeksi oleh dua mantra suci kuno. Suara luar kedua tampaknya adalah sosok yang tersembunyi dalam kegelapan dan terus-menerus mengobrol dengannya saat ia meninggalkan reruntuhan untuk pertama kalinya. Mungkinkah mantra suci kunoku ditanam selama masa itu? Jowin Chu ragu-ragu. Dengan kata lain, apa yang disebut gerbang Guiksu dan lantai terakhir menara langit bumi dan bumi? Mungkinkah keduanya benar-benar merupakan dua fragment sejarah? Tidak perlu bertanya bagaimana kamu bisa terinfeksi kutukan kuno sekarang. Pada saat ini, Blue Four Eyes bermata empat mengukir kata-kata di tanah dan berkata, Karena kamu telah terinfeksi kutukan kuno, kamu harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Jika tidak, cepat atau lambat, tubuhmu akan sepenuhnya ditempati oleh kutukan itu, dan kamu akan terlahir kembali di tempatnya. Jowin Chu mengangguk dan bertanya, Senior, apakah kamu punya cara untuk menghilangkan kutukan kuno?